Pabos Polri berhasil membongkar peredaran vaksin palsu. Masyarakat resah karena vaksin palsu ini ternyata sudah beredar selama 13 tahun. Pabos Polri berhasil membongkar peredaran vaksin palsu. 15 orang anggota komplotan yang beroperasi sejak tahun 2003. Peredaran vaksin palsu awalnya terungkap dari laporan sebuah rumah sakit di Bogor yang curiga dengan vaksin yang dikirimkan distributor. Setelah dilakukan uji lab, diketahui vaksin ternyata palsu. Dari laporan inilah, Pabos Polri berhasil membongkar peredaran vaksin palsu. Pabos Polri kemudian menggerebek dua rumah di Puri Bintaro dan di Kemang berantama Regensi Bekasi. Dua rumah ini merupakan markas NCV Aska Medikal yang memproduksi vaksin palsu tersebut. 15 orang dicokok dari lokasi kejadian. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, dan pembuat label logo vaksin. Dari penyelidikan terungkap, harga vaksin palsu ternyata ditawarkan lebih murah 50 persen dari harga vaksin resmi. Polusi menjerat para tersangka kasus vaksin palsu dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Polusi juga akan memburu aset para tersangka. Mabos Polri juga langsung melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait temuan vaksin palsu untuk bayi. Koordinasi guna mengambil langkah antisipasi terhadap penyebaran vaksin. 18 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka dari pihak rumah sakit, apotek, toko obat, dan saksi lain yang terlibat dalam proses pembuatan. Pada 15 tersangka akan dikenai pasal tindak pidana pencucian uang. Vaksin palsu sendiri menurut polisi telah beredar di Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Untuk penuntasan kasus ini, Barat Skrim Polri bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk Satgas khusus. Satgas akan bekerja memutus rantai penyimpanan vaksin. Kita akan membentuk Satgas penanganan vaksin palsu ini. Satgas ini terdiri dari kami, dari Barat Skrim, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Balai Pong, dan dari institusi yang lain yang diperlukan dalam proses penanganan kasus ini. Sejauh ini Kementerian Kesehatan belum dapat menjelaskan apakah kandungan vaksin palsu berbahaya atau tidak. Mereka hanya memastikan tidak semua jenis vaksin dipalsukan. Bio Farma sebagai BUMN yang dipercaya memproduksi vaksin langsung mengecek ke Barat Skrim. Hasilnya, ada sejumlah produk vaksin palsu yang ternyata tidak masuk dalam program vaksin pemerintah. Vaksin yang kita berikan program pemerintah adalah vaksin yang dasar, yang wajib. Yang wajib, tadi ada 8 vaksin. Tetapi ada beberapa masyarakat yang umpunnya yang mampu. Itu menginginkan misalnya vaksin cacar air, varisela, menginginkan vaksin influenza. Itu tidak ada dibuat oleh Bio Farma, tetapi tidak ada di program, tapi itu diimport. Nah ini yang harganya mahal tadi. Tadi Bio Farma sudah menjelaskan kalau program harganya murah. Tidak ada yang mau memalsukan, harganya murah. Dari hasil koordinasi Bepom dengan Barat Skrim Polri, sedikitnya ada 12 jenis vaksin yang dipalsukan. 12 jenis vaksin ini merupakan vaksin yang diproduksi 3 perusahaan obat ternama. Vaksin-vaksin tersebut mulai dari vaksin engerik, tetanus, campak, hepatitis B, polio, BCG, hingga harfik. Beredarnya vaksin palsu untuk Balita membuat masyarakat khawatir. Mereka berharap pemerintah serius dalam menangani kasus itu. Warga juga akan lebih selektif dalam pemilihan vaksin untuk menghindari anak mereka memperoleh vaksin palsu. Saya sendiri sebagai konsumen mungkin bakalan sangat takut ya untuk bagaimana consumable-nya, terus bagaimana, apalagi itu sebuah anak kecil ya, itu sangat merugikan sekali gitu. Saya minta bantuan peran pemerintah aja gimana cara menanggulannya, termasuk BPOM-nya ya. Yang jelas sebagai orang tua ya kaget ya, kok karena itu kan artinya kalau buat, apalagi untuk Balita yang baru lahir, kok ada ya yang kepikiran seperti itu, padahal itu kan buat masa depan anak-anak kita. Keresahan masyarakat langsung ditanggapi Presiden Joko Widodo. Presiden tak bisa menutupi kekesalannya karena pemalsuan sudah berlangsung selama 13 tahun. Presiden secara tegas menyebut pemalsuan vaksin sebagai kejahatan luar biasa dan para pelakunya harus yang dihukum seperat-peratnya. Sebuah kejahatan luar biasa yang kalau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divaksin itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita. Meski belum ada laporan secara detail kepada saya, beredarnya di mana, di provinsi mana, di kota yang mana, tetapi saya sudah perintahkan untuk dikelusuri secara detail. Dan kita harapkan ini nanti juga untuk hukumannya betul-betul jangan terulang lagi, berikan hukuman yang seberat-beratnya, baik pada yang memproduksi, baik pada yang mengedarkan, yang memasakkan semuanya. Gayung bersambut, sejumlah pihak menilai pelaku pembuat serta penjual vaksin palsu pantas dihukum mati. Penyidik yang menangani kasus ini diharapkan dapat memaksimalkan penyidikan, sehingga para pelakunya bisa dijatuhi hukuman berat. Pemerhati anak Seto Mulyadi bahkan mengatakan, pelaku kejahatan vaksin palsu ini sama dengan bandar narkoba yang berpotensi merusak masa depan generasi muda Indonesia. Peredaran vaksin palsu sejak tahun 2003 dengan distribusi di seluruh Indonesia jadi sorotan DPR. Bisa beroperasi selama 13 tahun, menurut DPR membuat kasus ini jadi peristiwa luar biasa, bahkan identik dengan kejahatan kemanusiaan. Apalagi jaringan komplotan ini diduga sangat rapi, masif, dan sistematis. Ketua DPR Adekomarudin menilai BPOM sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena teledor dan longgar dalam melakukan pengawasan obat di masyarakat. Satu, ketoleran dari pengawasan di badan POM, yang penting adalah kita menyiapkan, mungkin komisi sembilan pada saat yang akan datang pasti mengamati hal itu, mendalami hal itu dengan baik, dan kita harus pertanyakan dengan baik menyangkut hal ini kepada badan POM, karena tidak bisa kita biarkan, ini menyangkut soal kesehatan masyarakat. Sebagai kompensasi, Kementerian Kesehatan akan memberikan vaksin gratis bagi anak yang disinyalir mendapat sebaran vaksin palsu. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Linda Maura, menjelaskan, dikhawatirkan anak yang mendapat vaksin palsu tidak mendapatkan kekebalan tubuh yang diharapkan. Menurut Linda, jaringan pembuat vaksin palsu yang ditangkap polisi adalah distributor ilegal yang tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Kementerian Kesehatan 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 akan dilakukan vaksinasi ulang untuk vaksin-vaksin wajib. Dan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan siap untuk memberikan vaksin secara gratis. Dari pengembangan, pada 28 Juni lalu, Bares Kim Mabes Polri kembali menetapkan satu tersangka baru kasus pembuatan vaksin palsu. Tersangka berinisial R itu ditangkap di Jakarta Timur. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Kim Mabes Polri, Brigjen Polisi Agung Setio menjelaskan, erat berperan sebagai distributor vaksin palsu. Agung menambahkan, hingga kini total tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 16 orang dari 4 komprotan pembuat vaksin palsu. Bepom membantah jika mereka kecolongan, sebab mereka telah menemukan kasus vaksin palsu sejak 2013. Dari pengejaran terhadap dua pelaku, mereka hanya berhasil menangkap satu orang, sementara satu lainnya melarikan diri. Namun karena keterbatasan yang dimiliki Bepom, gagal menemukan barang bukti, sehingga kasus tidak ditindak lanjuti. Terpungkarnya kasus vaksin palsu, mendorong Bepom menggelar inspeksi di sejumlah daerah. Sidak ke sejumlah rumah sakit dan apotik bertujuan menghentikan peredaran vaksin palsu di masyarakat. Di Sukabumi, Jawa Barat, Dinas Kesehatan bersama kepolisian menemukan tempat penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Meski tidak menemukan vaksin palsu, petugas memberikan peringatan keras. Sidak vaksin palsu juga digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tim gabungan memeriksa sejumlah gudang farmasi, rumah sakit, apotik, serta klinik pengobatan. Sejauh ini, mereka juga tidak menemukan vaksin palsu beredar di wilayah Majalengka. Dari sidak di berbagai wilayah, Bepom mensinyalir vaksin palsu ini beredar di lebih dari 28 rumah sakit. Menurut PLT Kepala Bepom, Tengku Bahdar Johan, vaksin ini diperoleh rumah sakit dan apotik dari perdagangan obat yang tidak resmi. Meski memiliki data rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, Bepom belum bisa membeberkan ke publik karena harus berkoordinasi dengan pareskrim Mabes Polri. Ada, ada, tapi saya belum diupdate. Tapi yang pasti 28 lebih lah. Berapa? Belum bahas di tiga puluh tujuh atau berapa? Sedangkan sakit besar, ada yang terlibat? Tidak ada, kecil-kecilan RB, RS, rumah sakit berasalin, gitu-gitu. Hingga hari Kamis kemarin, Mabes Polri telah menetapkan 17 tersangka dalam kasus ini. Untuk kepentingan penyelidikan, tim penyidik Mabes Polri langsung menggelar prerekonstruksi kasus vaksin palsu di sebuah klinik bersalin di Ciracas, Jakarta Timur. Prerekonstruksi dilakukan karena klinik ini di tengah raih berperan sebagai distributor. Melihat efek vaksin palsu yang bisa menimbulkan infeksi berat, gangguan pernafasan, hingga melemahnya kekebalan anak, tidak heran jika para pelaku dituding melakukan kejahatan luar biasa. Dan tanpa perlu perdebatan, keberhasilan komplotan menjual vaksin palsu selama 13 tahun jadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah. Karenanya, untuk menuntaskan kasus ini butuh keseriusan dan sinergi semua pihak, baik kepolisian, Bepom, Departemen Kesehatan, dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!